Rema hari ini, Yohanes 3 ayat 30 Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil Sejak bangun pagi, kebanyakan dari kita pasti telah memiliki serangkaian agenda Tentang berbagai kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang hari tersebut Mulai dari bekerja, memasak, berolahraga, bersekolah, atau menghabiskan waktu bersama keluarga Jika ditanya untuk apa kita melakukan semua itu Pasti kebanyakan dari kita menjawab bahwa itu adalah sebuah kewajiban Untuk keberhasilan atau untuk menyenangkan diri sendiri serta orang-orang yang kita kasihi Agenda hidup atau tujuan hidup manusia memang cenderung berpusat pada kepentingan dan urusan diri sendiri Sementara agenda Tuhan lebih sering terabaikan, bahkan tidak pernah terpikir sama sekali Penyebabnya adalah agenda Tuhan itu tidak enak untuk daging kita Bahkan seringkali merupakan sesuatu yang sangat tidak kita sukai dan kita hindari Ada hobi dan kebiasaan yang harus kita tinggalkan Ada ego yang harus ditundukan Kesombongan yang harus diremukan dan segala pengorbanan lain Yang pastinya membuat kita enggan untuk mencari tahu apa agenda Tuhan dalam hidup kita Namun seperti wisatawan yang harus mengikuti agenda dari Biru Travel Memaksakan agenda pribadi kita bisa jadi membuat kita tertinggal dan pada akhirnya hilang tersesat di sebuah negara asing Jika kita berkata bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik hidup kita dan kita ingin berjalan bersamanya Maka kita harus menjadikan agenda Yesus sebagai agenda hidup kita Apapun yang menjadi tujuan dan keinginan Yesus, jadikanlah itu sebagai tujuan dan keinginan kita juga Walaupun sepertinya tidak nyaman Percayalah, Tuhan sangat tahu apa yang dia kerjakan Tak hati saja, biarlah dia menjadi makin besar dan kita makin kecil Maka Yesus akan membawa kita menempuh perjalanan yang penuh mujizat Dan hal-hal besar yang membuat kita sangat bersuka cita Sudahkah Anda mencari tahu apa agenda Tuhan dalam hidup Anda? Tentang hal apakah itu? Adakah agenda Yesus yang bertentangan dengan agenda hidup Anda pribadi? Dan apa respon Anda dalam menanggapinya? Apa pengalaman Anda selama Anda terus belajar menjadikan agenda Yesus sebagai agenda hidup Anda? Tuhan Yesus, kami bersyukur atas remah yang sudah kau berikan bagi kami pada hari ini Ampuni kami Tuhan yang lebih mementingkan hidup dan kesenangan kami sendiri Ajar kami menjadi pribadi yang menempatkan-Mu sebagai tujuan utama hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Berjalan bersama Yesus, berarti kita menjadikan agenda Yesus sebagai agenda hidup kita Terima kasih telah menonton!